Sikap duduk yang terlarang dalam sholat Duduk ik'a' seperti duduknya anjing Abu Hurairah r.a mengatakan Kekasihku Rasulullah s.a.w. melarangku untuk duduk ik'a' sebagaimana cara duduk ik'a' binatang buas Hadis riwayat Abu Ya'la' dalam Al-Musnad dan disahihkan oleh Al-Albani Abu Ubaidah dan ulama lainnya mengatakan Posisi duduk ik'a' seperti binatang adalah duduk jongkok Sementara pantat diletakkan di tanah dan kedua tangan diletakkan di samping Duduk seperti cara duduknya setan Aisyah r.a menceritakan cara sholat Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. melakukan duduk ik'tirash Dan beliau melarang duduk seperti cara duduk setan Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Sebagian ulama menafsirkan cara duduk setan ini Sebagaimana posisi duduk jongkok Dan kedua tangan diletakkan di tanah sebagai sandaran Sebagaimana keterangan Imam Ibn Bas dalam fatwanya Duduk ik'tirash dengan bersandar pada tangan kiri Berdasarkan keterangan Ibn Umar r.a Bahwa Nabi s.a.w. melarang seseorang untuk duduk bersandar pada tangan kiri ketika sholat Beliau mengatakan seperti itu adalah bentuk sholatnya orang Yahudi Hadis riwayat Bihaki Hakim dan disahihkan oleh Al-Albani Dalam riwayat lain dari sahabat As-Syarid bin Suwait r.a Beliau menceritakan Rasulullah s.a.w. Pernah melihat aku sedang duduk seperti ini Meletakkan tangan kananku di belakang punggungku Dan bersandar pada telapak tanganku Lalu Nabi s.a.w. bersabda Mengapa kamu duduk seperti cara duduk orang yang dimurkai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!